Sementara itu, sidang putusan kasus pembunuhan guru oleh dua siswa SMK Iktus Manadol Senin Siang berakhir ricu. Keluarga sesalkan kasus dikenakan dengan Undang-Undang Peradilan Anak, di mana Fonis Hakim hanya 10 tahun dan 8 tahun. Kericuhan juga terjadi ketika hakim mengetuk Palu Fonis 10 tahun terhadap FL dan 8 tahun terhadap OU, terpidana kasus pembunuhan guru. Keluarga awalnya tidak terima dengan putusan hakim yang dinilai tidak akan memberi efek jerak kepada kedua terpidana. Meski begitu, keluarga menghargai apa yang telah diputuskan hakim. Biasa kita harus berusaha menghargai hukum yang sekarang tidak ada di Indonesia. Namun tidak ada salahnya, dan dalam kaitan ini, di saat ini kita memberikan masuk dan kalau boleh koreksi sistem peradilan anak. Supaya nanti ada efek jerak untuk anak-anak di bawah umur yang berusaha melakukan perbuatan. Sebelumnya, Alexander Pangke, guru SMK Iktus Manado, ditikam kedua siswanya karena tidak terima ditegur saat merokok di lingkungan sekolah. Keduanya menganiaya Alexander dengan senjata tajam hingga tewas. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.